Yang berbahagia adalah anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan, amin ya. Anak-anak muda yang hidupnya bergantung pada Tuhan, amin ya. Dan tema kita pada saat ini saya mau mengatakan, kalau anak-anak muda mengatakan begini, seperti yang Daud katakan. Ayat yang ke-46, ini menarik. Bahwa Israel mempunyai Allah. Itu sesuatu ungkapan yang keren. Bahwa Israel mempunyai Allah. Bahwa anak-anak muda mempunyai Allah. Bahwa anak-anak milenial mempunyai Allah. Amin anak-anak muda. Kan biasa itu yang diandalkan anak-anak muda sekarang itu adalah apanya? Gadgetnya. Saya pernah lihat statusnya anak muda. Dia katakan begini, No money. Habis itu no kuota. Habis itu no ayam. Beh. Kira-kira ini status happy atau status galo anak muda? Status galo ya. Saya bilang, No money. No paket data. No ayam. Wih, galonya statusnya. Nah bagaimana anak-anak muda di rantai panggung? Biasa juga galo. Pak pendeta. Kalau kami galo pak pendeta. Salah kah? Kalau kami galo pak pendeta. Berdosa kah? Kalau kami galo itu berarti. Apakah itu berarti Tuhan tidak sayang kami lagi pak pendeta? Tidak. Tidak anak-anak muda ya. Anak-anak muda kalau galo itu normal. Betul ya. Yang tidak galo itu kalau sudah jadi apa? Kalau sudah jadi mayat. Tapi ini kita masih hidup. Itu berarti kalau kita hidup kemungkinan kita masih bisa galo. Dan hari ini tema kita yang luar biasa. Luar biasa tema ini menantang kita. Kalau kita lihat temanya yang saya dikirimkan kakak Teni sama kak Pauli itu. Tentang 4.0. Tapi ini tak apa sih 4.0? Kalau pak pendeta dulu pak pendeta Dr. Kaluring, pak pendeta David Tiranda. Itu pak pendeta zaman apa kamu ya? Mungkin 1.0 pak pendeta ya. Apa sih itu 4.0? Apa itu 1.0? Kalau 1.0 itu adik-adik. Itu berarti manusia masih kerja manual. Siapa yang masih kerja manual di sini? Tidak ada nih. Yang memasak? Rice cooker. Yang ambil air? Sanyo. Iya tak? Betul. Yang mengantar kita ke sekolah? Sitor. Iya tak? Yang mengantar kita ke lolai? Ayang. Iya tak? Haleluya puji Tuhan. Itu anak-anak muda sekarang. Tapi dulu-dulu kami sama pak pendeta itu kayak kami itu masih 1.0. Kenapa? Kami itu dulu pergi pelayanan jalan kaki. Tidak ada pak pendeta itu? Jalan kaki kasih. Saya tertawikan teman. Saya bilang satu hal yang tidak pernah saya alami adalah bonceng pacar. Serius saya ini. Tidak pernah, tidak pernah saya alami itu pak pendeta nanya bonceng pacar. Kenapa pak pendeta waktu itu belum ada motor? Belum itu maksudnya motor saya. Tidak ada. Kedua, memang belum bisa pakai motor itu. Kalau pak pendeta tertawih. Betul itu. Itu berarti 1.0. Iya toh. Dulu-dulu kayaknya pak pendeta juga. Kalau ambil air itu tidak pakai sanyo. Tapi kita pakai ambil air itu pakai bambu. Bagaimana caranya? Kak Tini juga masih dapat ya. Kita ambil bambu itu, yang bambu besar itu kulitnya dikupas. Kita pergi di sumur. Kita taruh itu air di bambu itu namanya LAMPA. Kita pikul di sini. Kita bawa ke rumah. Apalagi pak pendeta 1.0. Kami itu dulu di kampung, di kampung, di kampung. Itu kan biasa kalian itu lihat gabah. Lihat gabah. Gabah itu tah. Yang dikupas kulitnya jadi beras. Kami itu namanya mak lambuk, mak iso. Anak-anak muda di rantai pak ada yang mak lambuk? Tidak ada, Pak pendeta. Kami terima versi itu namanya 1.0. Terus yang kedua Pak pendeta 2.0. Mulai mie itu ada namanya alat-alat listrik. Mulai mie itu ada namanya alat-alat produksi. Kita singkat cerita saja. Pak pendeta kalau 4.0 itu apa Pak pendeta? 4.0 itu apa artinya bagi kita Pak pendeta? 4.0 itu artinya kadang-kadang tinggal satu alat banyak manfaat. Dulu kami dengan Pak pendeta ada itu namanya role. Kalian tahu namanya role? Role itu adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam foto seperti itu yang hanya 24 klik-klik-klik habis. Masih mau pikir bergaya? Habis mie. Eh pasang gaya bagus-bagus. Tinggal ekstranya ini. Biasanya kasihan terbakar klise fotonya. Sekarang apakah role-nya habis? Tidak Pak pendeta. Biasanya di kota data. Habis pulsa data yang habis. Sekarang adik-adik kita punya Android. Mudah sekali. Mudahnya apa Pak pendeta? Biasanya saya di rumah. Dia tanya saya ibu. Yang? Mau makan apa? Eh makan apa? Pilih masa sana. Cepat mie mau makan apa? Mau makan kapuru? Bisa juga. Tunggu yang ya. 20 menit. Habis itu dia pergi di kamar. Eh orang mau bikin kapuru pergi di kamar. Dia pergi pesan online. Saya kira dia mau bikin di dapur. Ternyata dia bikin di kamar. Maksudnya dia pesan online. Iya toh? Itu namanya 4.0. Nah pertanyaannya adik-adik. Kemudian Pak pendeta yang mana enak waktu jamannya pendeta David, pendeta Daud Kaluri. Jamannya enak yang mana dengan kami yang sekarang Pak pendeta. Dulu waktu pendeta David dan pendeta Daud Kaluri pacaran. Pakai surat. Kalian masih pacaran pakai surat? Tih. Pak pendeta jadul Pak pendeta. Wih. Masa pakai surat. Tapi suratnya harum. Warna pink. Serius ini. Serius. Rugi kalian tidak mengalami rugi, rugi, rugi. Dulu itu luar biasa. Luar biasa. Pacar saya dulu di Makassar. Pacar Pak pendeta David nanti kalian tanya sendiri. Saya tidak berhak cerita itu. Nah nanti Pak pendeta sendiri yang tanya. Pacarku di Makassar. Di UNHAS dia kuliah jurusan kimia. Tapi itu juga. Bukan dia yang kutemani di Pelaminan. Orang lain. Mudah-mudahan kalian yang ada pacar sekarang itu yang menemani kalian di Pelaminan. Amin ya. Ya Pak pendeta masih jauh ini. Masih SMA kan Pak pendeta. Anak muda harus punya doa. Anak muda harus punya penawaran kepada Tuhan. Tuhan ini aku sayang sekali nih Tuhan. Jika Tuhan mau. Jika Tuhan sudah sepakat. Aku mau ini yang kutemani nanti di Pelaminan. Ini nanti yang jadi mamanya. Nah Pak pendeta. Itu bukan doa yang salah. Itu doa yang luar biasa. Artinya anak-anak muda masih 8 tahun ke depan. Masih 10 tahun ke depan. Ya kan kira-kira hitung-hitung kelas 2 SMA. Ya toh berarti 1 tahun lagi baru tamat SMA. Kuliah 5 tahun. Atau jangan Pak pendeta 5 tahun. 4 tahun nih Pak pendeta toh. Berarti 5 tahun atau 6 tahun. Mau gak dulu kerja Pak pendeta. Kasih senang-senang mama sama Papa toh. Baru naik ke Pelaminan. Get married gitu. Ya toh. Kayak ibu kita ibu calon proponen. Belum get married itu. Lama-lama gitu. Nah. Jadi anak muda harus punya doa. Nah pertanyaannya dikadi. Pertanyaannya sekarang. Pak pendeta. Bagaimana? Apakah kalau 1.0 itu sulit? Susah hidupnya. Pacarannya susah Pak pendeta. Ya. Mau diceritakan gaya pacaran kami dulu. Nah. Gaya pacaran kita dulu itu. Kirim surat. Kepada ayang di Makassar. Rindu sekali gak disini. Kapan kamu pulang. Habis itu kita bawa di kantor pos. Kalau kita punya uang banyak. Kita biasa pakai kilat khusus. Karena dumbak-dumbak ini hati kita ini. Supaya cepat sampai dikiriman. Ya toh. Kalau cepat juga kita bilang di bawah. Yang cepat balas ya. Kalau yang paling kita tunggu. Yang paling kita tunggu. Yang paling kita tunggu. Bukan nilai keluar. Di kampung. Yang paling kita tunggu. Pak pos datang depan kos. Kalau Pak pos datang. Dumbak-dumbak ini. Apakah ada nama aku disebut? Kalau ada ini nama disebut. Itu pasti surat dari ayah. Itu 1.0. Atau 2.0. Tapi kalau anak-anak muda sekarang. Ayo anak muda. Bagaimana pacarannya? Ih Pak pendeta. Gampang Pak pendeta. Di kamar. Di kamar. Di kamar. Ih bisa kita temukan ayah. Ih bagaimana caranya? Bisa kah tidak? Bisa. Anak aku di rumah. Biasa. Bisa katanya itu tuh. Bisa katanya namanya. Video call. Atau PC. Ada lagi itu yang lagi tren anak-anak. Saya tidak tahu kalau anak-anak muda. Sleep calling. Saya tanya anak-anak muda. Kayak gimana rasanya itu? Ya iya Pak pendeta. Mau diceritakan anak-anak muda. Tidak usah milik. Kan kalian lebih tahu tuh. Kami itu sudah zaman old. Zaman tua. Jadul. Tapi anak muda itu ceritakan. Pak pendeta. Aku suka lihat itu. Mukanya pacarku kalau dia lagi tidur. Tapi lagi on. On call. On video lagi. Tapi anak muda. Jangan sampai yang seterusnya. Seterusnya. Amin ya anak muda ya. Ih Pak pendeta gaul juga ya. Eh kan saya juga pernah muda. Iya toh. Nah pertanyaan berikut Pak. Anak muda adalah. Apakah Pak pendeta. Mana yang lebih susah Pak pendeta. Kayaknya 1.0 Pak pendeta yang lebih susah. Pergi angkat air di sumur. Bawa ke rumah. Harus kita mak lambuk. Baru kita bisa makan. Iya toh. Sekarang mudah. Sanyo yang datang bawa air di rumah. Atau air pump. Sekarang kita bisa komunikasi sama ayang. Di dalam kamar. Tidak ada tau kik mama sama papa. Lebih enak Pak pendeta. Betul anak muda. Betul. Betul. Lebih muda. Tapi pertanyaan berikut. Apakah anak-anak muda sekarang. Tidak ada masalahnya. Tidak ada. Tidak ada masalahnya anak muda. Ada videonya boleh kita buka. Bisa connect videonya. Ada videonya connect. Ada ya. Ada bisa connect video. Tidak bisa. Nanti minta saja sama. Nanti minta saja sama Kakak Teni. Ada di Kakak Teni. Ada bisa ya connect ya. Nah oke that's good. Kita lihat. Look at. Is it beautiful? Do you like it? Look at. Look at there. Bisa ya. Kelihatan ya. Oke. Kita mungkin. Saya bisa mungkin di bawah ya. Bisa di sini aja ya. Oke bisa lihat ya. Bisa. Oke. Bisa kita pause dulu. Kita bisa stop dulu. I want to ask you. Apalagi yang. Anak muda cowok ini ganteng. Ini. Cewek. Cewek ya. Kita sepakat cewek. Sepakat. Setuju. Tanya lagi. Nih. Beautiful or beautiful? Cantik? Siapa yang mau jadi pacarnya? Seandainya aku bujang. Saya mau. Coba lihat. Look at her. Nah keren kan? Keren kan? Ih Pak Pendeta. Cantik kan? Cantik. Kira-kira kayak kalau dia dianggota PPGT. Jemaat Rantepau. Ada yang naksir enggak ya? Banyak naksir. Ini namanya Hoori. Ih Pak Pendeta. Ini namanya Hoori. Coba lihat. Look at her. Cantik ya. Keren. Ini. Ini kalau saya lihat ini. Cewek favorit. Kenapa? Nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Siapa cewek-cewek yang biasa marah? Halo. Siapa yang biasa marah? Ayo. Jujur. Ada yang biasa. Liturgis kita biasa marah? Biasa. Siapa yang biasa marah? Siapa yang biasa dimarahi? Ayo. Siapa yang biasa dimarahi? Ayo. Ih Pak Pendeta tanya-tanya. Siapa yang biasa dimarahi? Papa, mama, kakak, adek, atau ayang? Ini lo tidak pernah marah. Ini juga rajin. Tidak pernah mengeluh. Cewek idaman. Cewek idaman. Siapa yang mau? Cewek idaman. Cantik. Tidak pernah marah. Coba lihat. Tidak pernah marah. Tidak pernah menolak kalau diajak. Tidak pernah. Nah, ini adik-adik adalah manusia ciptaan manusia. Bagaimana caranya itu? Hah? Yang kalian ini manusia ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Tuhan. Tapi ini buatan manusia. Ih Pak Pendeta, bagaimana? Ini adalah robot. Mulai paham? Pak Pendeta, tapi cantik sekali. He is very beautiful. But, bukan sih. Tapi ini seharusnya id. Kalau si itu kan manusia. Tapi ini bendah ini. Bendah. Bukan manusia ini. Manusia buatan. Di dalam tubuhnya itu ada namanya artificial intelligence. Itu namanya 4.0. Yang nanti sudah mulai ada 5.0. Pak Pendeta, saya mau bertanya. Kenapa ini dibuat Pak Pendeta? Karena apa? Karena anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda zaman now muda galau. Di Rantepo tidak ada. Biasa ada. Anak-anak muda banyak biasa yang galau. Tidak mau itu pacaran, tapi saling melukai. Tidak mau itu pacaran, tapi saling mengkhianati. Kami satu-satunya. Padahal salah satunya. Empat nomor HP-nya. Satu untuk Cindy. Satu untuk Clara. Iya toh. Yang lain-lain juga ada. Di telpon tidak diangkat. Di chat tidak dibalas. Aduh itu anak muda sekarang. Tapi yang luar biasa. Apa yang manusia pikirkan? Ayo kita buat manusia yang bisa. Kita kendalikan sesuai keinginan kita. Tidak marah. Jadi ini didesain adik-adik untuk selalu baik. Selalu bicaranya lembut. Kayak anak-anak muda PPGT. Selalu baik bicaranya sama mamanya, sama papanya. Cindy belajar. Iya mak. Cindy ibadah. Iya mak. Cindy baca alkitab. Iya mak. Ada anak-anak muda di sini begitu? Ada? Ada banyak? Kerja tugas Cindy? Sudah mak. Belajar mak? Sudah siap mak. Iya toh? Ada di sini begitu? Begitu ada banyak di sini? Tanya anak muda yang laki-laki. Siapa anak muda yang kalau cari pacar harus pasang status rohani? Guys aku lagi butuh pacar nih. Ciri-ciri. Suka di gereja. Ikut persekutuan. Rajin baca firman. Song leader. Ada, 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 ada. Begitu. Tapi kadang-kadang anak muda cari pacar saya kadang tak mengerti. Pacar apa yang dicari toh? Nah ini yang manusia buat supaya apa manusia tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah. Tidak ada. Pulang ke rumah ada yang senyum. Ini yang senyum. Pulang ke rumah ada yang tertawa. Ini yang tertawa. Pulang ke rumah ada yang ditemani bicara. Lagi galau. Ini bisa ditemani bicara. Dia bisa berbicara semua bahasa akurasi 90% di atas. Karena ada artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Tetap yang luar biasa. Walaupun manusia bisa buat yang hebat. Tapi kenyataan fakta manusia masih banyak yang galau. Setuju atau igri. Manusia sekarang enak. Tapi masih banyak anak-anak muda yang banyak. Masalahnya. Kenapa? Karena Tuhan memang ciptakan kita. Karena Tuhan memang membuat kita. Dengan hati, dengan pikiran, dengan jiwa. Yang harus berhubungan dengan Tuhan. Amin. Anak-anak muda. Betul? Benar? Ada berapa anak muda yang selalu hidupnya ada hubungan dengan Tuhan? Ada? Di sini banyak? Banyak di sini. Anak-anak Tuhan saya penelitian di kampus Uki. Serius? Tapi bukan anak teologi ya. Kayak temannya Teni. Tapi juga ada anak teologi. Masih suatu teologi. Kutanya di kampus. Di kelas. Apa khutbah hari minggu? Tidak pergi nak ibadah pak. Eh! Anak teologi tidak pergi ibadah. Berapa kali kau baca firman Tuhan satu minggu? Tidak tentu pak. Calon pendeta. Pak pendeta pergi tanya itu anak-anak muda di sana. Berapa kali kamu pergi ibadah? 70% yang mengatakan masih pergi ibadah. 30% tidak. Yang 70% ini masih terbagi. Berapa kali pergi ibadah satu bulan? Kadang-kadang satu kali pak. Kadang-kadang dua kali pak. Kenapa kau tidak pergi? Ketiduran kak. Kenapa tidak pergi? Tinggal kak mencuci. Kenapa kau tidak pergi? Pergi nak sama ayang. Hanya 40% yang menganggap yang hadir setiap hari minggu. Kecuali kalau dia sakit. Dan saya yakin dan percaya. Anak-anak muda dan tepau termasuk yang 40. Amin. Betul amin. Kita lihat Daud. Daud dalam pembacaan kita hari ini. Masalahnya besar apa kecil? Besar masalahnya. Ratusan ribu tentara orang Israel. Tidak ada yang berani menghadapi Goliath. Tidak ada. Tidak ada. Biar badannya besar. Biar badannya paling tinggi di tentara itu. Syama, Aminadab. Eliab adalah saudaranya Daud. Paling besar mereka itu. Tapi satu pun diantara mereka tidak ada yang berani. Masalahnya begitu berat, saudara-saudara. Tantangannya begitu berat, saudara-saudara. Tidak ada yang berani. Raja Saul pun tidak berani. Tapi ada seorang anak kecil. Yang tidak diperhitungkan. Namanya Daud. Sama dengan namanya. Namanya sama. Mungkin bodinya sama ya. Gantengnya mungkin beda tipis. Iya toh. Saya kan merasa ganteng. Kalian tidak merasa ganteng kah? Haruslah. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Coba kita buka Masmur 8. Coba kita buka Masmur 8 dulu. Kita buktikan dulu. Kita ganteng enggak ya? Coba buka Masmur 8 ayat 5 dan 6. Siapa anak paling ganteng di sini yang baca? Ayo. Masmur 8 ayat 5 dan 6. Ayo. Silahkan. Kita pakai mic ya. Biar kedengaran. Karena kita lagi live. Ada yang? Oke. Come here please. Stand up here. Beside me. Kita ada kamera. Oke. Kita dengar ya. Masmur 8. Pembacaan dari Masmur 8 ayat 5 sampai 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindakannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Terima kasih. Merasa ganteng? Ya kan? Ya. Ada dasarnya. Saya tidak merasa ganteng menurut ukuran manusia Pak Pendeta. Karena sampai saat ini saya masih jomlo. Eh salah. Saya tidak jomlo. Tapi mungkin ada anak muda yang mengatakan. Toh. Ada itu anak muda banyak. Aku tanya. Ada yang pacarmu? Belum. Kenapa? Tidak ada yang tembak Kak. Kenapa? Mungkin karena tidak cantik Kak Pak. Tapi hari ini kita sepakat bahwa manusia hampir sama seperti Allah. Dibuat hampir sama seperti Allah. Masmur 8 ayat 5. Dan apa? Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Yang kasih kita kemuliaan. Yang kasih kita kehormatan bukan manusia. Bukan dunia kayak yang di atas ini. Tapi yang kasih kita kemuliaan dan kehormatan adalah Allah sendiri. Itu miku merasa ganteng. Dan adik-adik juga harus merasa. Dan yang luar biasa kita tidak hanya merasa ganteng. Merasa cantik. Merasa hebat. Tapi kita harus seperti Daud. Ada masalah? Iya. Ada tantangan? Iya. Ada 4.0? Iya. Tapi Daud katakan supaya orang tahu Israel punya Allah. Artinya apa? Anak-anak muda zaman sekarang hidup di dalam zaman 4.0. Yang akan menuju 5.0. Dimana manusia akan hidup bersama robot. Ini. Karena manusia tidak suka menderita. Coba ingat adik-adik. Coba ingat adik-adik. Saya juga biasakan sudah punya anak-anak muda, anak remaja di rumah. Biasakan juga merasa bersalah. Karena biasanya itu anak-anak muda ditanya. Kok suka mana? Mama atau pacar? Dia lama-lama pikir. Dia bilang. Pak. Pacar. Ih. Masa dia lebih suka pacarnya daripada mamanya? Bilang kenapa? Pak. Pagi-pagi. Belum pak kak bangun. Nacet mau pak pacarku. Yang. Udah bobok. Eh. Udah bangun. Sementara sama maka aku pak. Tiru pak. Enak pak kak tiru. Jagi dua rumah. Weh. Weh. Bangun. 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 Kau tidur saya. Tidur. Tidur saja. Yang pertama pak marah sama saya pagi-pagi. Mama. Tapi yang paling pertama kirim ayang, kirim honey, kirim pacar. Ayo. Disini ada yang begitu? Iya tak? Pak pendeta tahu saja. Ya tahulah. Kan banyak dengan anak muda. Jadi kadang-kadang begitu. Tapi walaupun demikian. Walaupun seperti itu. Anak-anak muda zaman sekarang. Zaman sekarang memang kadang-kadang. Tidak mau ada masalahnya. Tidak mau ada masalahnya. Jujur. Makanya ini manusia sudah buat. Supaya tidak ada lagi masalah dalam hidup. Mau kecurhat. Ada yang ditemani. Cantik. Tidak marah. Ini toh glowing terus. Glowing. Glowing. Siapa cowok yang suka kalau glowing? Saya. Biar sampai 70 tahun, 80 tahun. Glowing. Tidak butuh lipstick. Tidak butuh beda. Tidak butuh pulsa data. Apa jenak butuh? Listri gaji saja. Satu. Ayo. Enak toh. Harganya ini cuma 10 ribu dolar. Enak. Tidak marah-marah. Tidak jadi pelakor loh ini. Enggak lah. Dia setia. Tapi anak-anak muda saya mau katakan sekarang kita yang hidup di 4.0 harus berani menghadapi tantangan seperti Daud. Bukan karena kau hebat. Tapi karena Tuhanmu hebat. Ketika orang lain takut semua. Orang lain tidak berdaya semua. Daud maju. Bukan karena badannya paling besar. Bukan karena peralatan tempurnya paling lengkap. Bukan karena baju pelindungnya kebal peluru. Tidak. Mengapa dia hebat? Mengapa dia berani? Mengapa dia maju? Karena dia yakin dan percaya. Alaku yang aku percayai. Alaku yang aku sembah. Alaku yang aku muliakan. Akan memberi aku kemenangan. Amin. Makanya anak-anak muda harus ada hubungan kita dengan Tuhan selalu. Jatingan Pak Pendeta. Boleh. Online Pak Pendeta. Silahkan. Video call Pak Pendeta. Tidak apa-apa. Tapi jangan lupa. Buat hubungan dengan Tuhan. Itu kuncinya. Yang kedua. Pak Pendeta. 4.0 itu bencana apa berkat? Zaman sekarang ini Pak Pendeta. Yang ada sekarang ini Pak Pendeta. Kemajuan teknologi sekarang Pak Pendeta. Bencana apa berkat? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada kulit itu dipostingan. Kulit itu dipostingan. Dipostingan ini aku lihat. Bukan di dunia nyata. Dia bilang. Hasil kerja kelompok. Di situ ada cowok. Di situ ada cewek. Begini ceweknya. Pakai baju SMA. Yang tertawa mengerti. Yang tertawa mengerti. Tapi jangan pengalaman. Amin. Iya tuh. Tapi yang luar biasa anak-anak muda. Yang luar biasa anak-anak muda. Kalau seperti ini live streaming. Ada yang menjadi singers. Ada yang jadi pemain kejon. Ada yang jadi pemberita firman. Malam-malam sebelum tidur. Dia share itu di grup ayat firman Tuhan. Besti Ayang. Ini firmannya. Makanya saya paling suka. Saya selalu tantang anak-anak muda. Kalau cari kau pacar. Jangan kau cari di Facebook. Di mana Pak Pendeta. Di PPGT mau saja. Di Facebook itu bisa bikin galau. Betul benar? Tapi jangan juga. Kalau kamu dicari di PPGT. Kamu juga bikin galau pacar. Bukan anak PPGT itu. Tapi kalau anak PPGT yang luar biasa. Sayang pacar. Jaga pacar. Didik pacar. Bawa dia kepada Tuhan. Betul benar? Bagaimana ceritanya Pak Pendeta. Bagaimana contohnya Pak Pendeta. Waktu belum ada pacarnya. Nilai bahasa Inggrisnya 7. Kimianya 6. Matematikanya 5. Waktu ada nih pacarnya. Nilainya semua 9,5. Amin. Di sini banyak. Tidak terbalik. Waktu belum ada pacarnya. 9,5 nilai matematikanya. Nilai bahasa Inggrisnya 9,5. Biologinya 9,5. Waktu ada nih pacarnya. 6 nilai matematikanya. Bahasa Inggrisnya 6. IPA-nya 6. Itu bukan pacaran 4.0. Betul benar? Iya toh. Jadi anak-anak muda sekali lagi ada tantangan. Ada masalah 4.0. Tapi juga sebenarnya. Kemajuan teknologi sekarang adalah anugerah Allah. Kenapa? Karena tadi itu. Kita diciptakan dengan dimakotek kemuliaan dan hormat. Yang ciptakan gadget binatang atau manusia? Manusia. Kenapa manusia bisa ciptakan? Karena manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ada potensi luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Potensi yang Tuhan berikan adalah potensi yang bisa menyelesaikan masalah. Bukan yang bisa membuat masalah. Betul? Tapi itu ada anak muda. Hanya ada bisa membuat masalah. Ada biasa istilahnya anak muda. Jadi beban keluarga. Iya toh. Kenapa Pak Pendeta apa namanya beban keluarga? Sepatunya dicucikan mama. Bajunya diserikakan mamanya. Karena apa? Habis waktunya main game online. Habis waktunya ML. Apa itu ML? Mobile Legends. Kenapa Pak Pendeta tahu? Pengalaman. Di mana? Di anak saya. Serius. Tapi kalau anak-anak muda yang 4.0 seharusnya menjadi anak yang luar biasa. Menjadi berkat bagi keluarga. Iya toh. Mak, tidak usah mikir serikah. Nanti saya yang serikakan mama baju. Pak, sudah mikir serikakan baju tak, Pak? Itu sepatunya Papa sudah mikir smer. Tinggal Papa pakai. Pak, sudah kusiapkan air minum tak? Anakku yang perempuan yang cewek kelas 2. Dia paling kiri sama ayahnya. Terakhir biasa itu kalau dia bilang, Ayah hati-hati. Ada memang sekiranya ayah. Ada air minumnya. Dia selalu kiri sama saya. Anak kelas 2 SD. Cantik kayak mamanya. Iya toh. Jadi adik-adik semua yang dikasih Tuhan hari ini. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Anak-anak muda harus jadi berkat. Teknologi yang Tuhan berikan harus jadi berkat. Iya toh, tantangan kita ada. Seperti Daud. Tapi Daud katakan apa? Supaya orang tahu Israel punya Allah. Anak-anak muda jangan hanya pasang status galop. Anak-anak muda jangan hanya pasang status sedih. Anak-anak muda jangan hanya pasang status kedinginan. Biasa juga itu ada anak muda dari kampung saya lihat. Kedinginan guys, malam minggu. Baru kulihat mila lagi di bawah. Dia bilang, nomor tak inbox ya. Beh, apa mila bilang ini? Tidak boleh anak-anak muda begitu. Anak-anak muda yang kesepian harus ada hubungan dengan Tuhan. Anak-anak muda yang galop harus ada hubungan dengan Tuhan. Dengan adanya hubungan dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita melihat hidup 4.0 dengan penuh berkat. Pakai HP-mu untuk pasang status bahagia. Pasang statusmu share kebahagiaan. Pasang statusmu dengan status sudah diselamatkan. Diberkati, dijama, dilindungi, ditopang oleh Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.